ya teman-teman selamat datang di video berikutnya sebetulnya sebelumnya sudah gue ceritakan gue sharing karena gue akan sharing tentang apa yang gue beli di seluasso ya seluasso nah sudah gue beli ini karena waktu itu bertempatan yang hari ulang tahun gue juga jadikan kalau member itu kan dapat poin dobel gitu ya kalau nggak salah jadi gue memanfaatkan momen itu untuk membeli ini gitu uang belinya enggak banyak sih ya kalau itu kebetulan juga gue dapat ada voucher gitu pocet belanja di Sogo ini kan ada nih salah satu counternya di Sogo Central Park jadi udahlah lumayan gitu gue beli aja nah gue beli apa jadi di seluasso 1 ini gede bentuknya ya ini adalah essential silky body serum jadi gue tuh penasaran banget pengen cobain seluasso selain untuk muka itu ada apa aja ya gitu kan aku pengen cobain dan akhirnya gue beli ini bentuknya gimana bentuknya jen nah seperti ini gede ya ya ini tuh 250 ml ini gimana teksturnya teksturnya tuh kayak gini cair banget dan baunya ya seperti khasnya bau seluasso ya jadi dia memang bau-bau bau-bau ginseng red ginseng kayak gitu nah cuman kalau gue setelah sebulan gua pakai gitu kan Bagaimana kah reviewnya itu tuh apa ya di kulit sih memang dia jadinya lebih karena kulit gua kering banget bagian badan ini jadi kalau gue pakai serum ini dia memang jadi lebih glowing gitu lebih shining bukan glowing shining lebih shining karena dia jadi kayak hydrated banget gitu kelihatannya nah terus cuman kalau dia ini kalau gue lihat ya karena dia serum jadi gitu nggak bisa berdiri sendiri dia nggak bisa habis mandi kita pakai serum ini doang itu nggak bisa karena apa habis itu lama-kelamaan dia jadi kayak lengket terus kayak nggak enak gimana ya kayak apa ya kalau habis itu kalian beraktifitas di luar itu kayak ya udah hilang begitu saja gitu loh gua nggak bisa merasakan ini kayak gua menggunakan skincare wajah ya jadi setelah gua pakai si ini si cewek ini gua pakai ya lotionnya si industry tadi gitu ya biar biar double protectionnya dia memang bagus di awal-awal cuman habis lama-kelamaan ya udah hilang gitu aja mungkin gua bisa merasakan manfaatnya kalau gue bener-bener pakai all day long ya cuman karena mahal harganya 750 ribu kalau nggak salah untuk 250 mili jadi gue sayang-sayang pakainya gitu kalau misalkan gua pakainya apa ya kalau misalkan gua keluar kota atau enggak gua yang bakalan seharian tuh gua pakai si dia kulit gua stay hydrated gitu nih ya terus eh terus berikutnya ada apa lagi yang lain yang berikutnya adalah Oh gue beli ini ini juara ya teman-teman bungkusnya udah entah kemana karena gue udah pakai ini adalah Hai camellia hair oil baunya bener-bener kayak camellia banget kekamellia Malik ya baunya bener-bener kayak bunga camellia dan aduh sangat amat elegan dong nggak baunya ini tuh 100 mili harganya 500 ribu dan ini tuh bener-bener enak banget dan gini rambut gue for your information kulit gue rambut gue tuh kan keriting cuman keritingnya tuh kayak wavy jadi kalau habis keramas aduh bentuknya tuh pasti berantakan nah enaknya kalau pakai si camellia hair oil ini jadi dia itu wavy nya tuh jadi lebih bagus curvingnya tuh jadi bagus ke Curly bukan curving curling itu jadi lebih bagus gitu loh jadi kayak strong jadi kayak strong banget jadi kayak ngebentuk ngebentuk rambut gue lu maunya apa kalau itu kan ada yang lurus ada yang keriting ada yang terbang-terbang nggak jelas gitu kan nah ini tuh menjadikan dia menjadikan rambut gue itu lebih kayak jelas deh lu maunya keriting keriting kalau lumayan lurus-lurus gitu bagus nah terus dan dia tuh nggak bikin sticky nggak sticky gigi banget gue pernah coba camellia hair oilnya ini seperti yang warnanya merah itu ya dan itu tuh jadinya rambut gue malah jadi kayak lengket aduh mana jadi kayak apa ya nggak enak dipakai gitu loh jadi kayak aduh nggak enak banget lah pokoknya nah kalau itu nggak lengket sama sekali nggak lengket dan malah membuat kulit rambut gue itu jadi kayak lebih ya lebih kokoh lebih kuat cuman memang sih kalau dibandingin semak kills yang apa sih yang serumnya serum rambutnya dia lah gue lupa yang warnanya transparan itu beda sih kalau si ke sebenarnya membuat rambut lo tuh jadi lurus-lurus dan kokoh juga nah kalau ini dia mengembalikan ke bentuk rambut lo aja kalau rambut lo keriting ya udah keriting dibentuk lebih keriting jadinya kalau rambut lo lurus ya akan jadi lurus gitu nah cuman eh gua lebih suka ini sih lebih natural daripada si kills ya kalau gue gue lebih suka ini baunya juga enak oke kalian bisa coba kalau kalian apa ya pengen pengen hair care yang beda yang lain daripada lain dan pengen coba yang next level ya oke kalian bisa coba ini berikutnya ada apa lagi Oh ini kecil-kecil sih jadi gue beli eyebrow protector gue beli ini karena dia paling murah harganya 300 ribu ini gue beli yang deep brown dan setelah gue coba saya menyesal kenapa aduh nggak bisa rapi gue bentuknya jadi ini tuh cocoknya kayaknya untuk orang Korea yang alisnya sudah dicukur ya dan hanya untuk memberikan aksen doang maksudnya ya namanya juga protector gitu ya jadi kayak meng cover alis gitu menjadi lebih lebih apa ya lebih berisi lebih volumis gitu kayaknya cocok pakai ini cuman berhubung gue gue kan nggak mau cukur alis ya jadinya gue harus butuh untuk ngebentuk alis gue dan itu tidak bisa di fulfill dengan ini ini gagal memenuhi ekspektasi saya jadi akhirnya udah ujung-ujung gue balik lagi pakai face shop yang harganya cuman nggak sampai Rp50.000 ah gue kesel banget sumpah cuman adalah nice to know dan ini tuh yang si seluasa yang ini ini tuh bagusnya di eyebrow nya sih nih eyebrow 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 brush nya sih ini ini tuh eye brush nya lembut tebel dan dia tuh empuk gitu empuk banget enak-enak aku suka aku suka ininya untungnya ya walaupun pensilnya ya Allah pensilnya menjadikan mau ngasih nggak ada warnanya coba nih gua gambar di sini ya tuh nggak muncul kan kesel aja loh ya cuman kayak gini aja gitu tuh nggak bisa untuk ngebentuk ibarat crayon itu crayon murah atau nggak yang terbuat dari manusia kan krayon itu terbuat dari lilin dicampur apa gitu nah ini tuh yang kebanyakan lilin yang begini nih modelnya nggak terlalu nyetrong warnanya tuh jadi bagusnya sih ini menurut gue ya menurut gue ini bagusnya bekasih serum tadi masih wangi jadi bagusnya ini tuh cocoknya untuk kalian yang yang alisnya sudah ngebentuk memang dan cuman untuk diisi-isi aja gitu nggak untuk nggak untuk dibentuk dari awal kalau dibentuk dari awal berantakan gue jadi ini sekarang berantakan kan ya gara-gara gua pakai ini nih sedih ya udah nggak apa-apa nice to know kamu aja ya siapa tahu nanti apa namanya gue males alis-alisan males ngegambar ada tinggal diisi aja dipenuhin pakai ini gitu kan dan nih ini yang eyebrow apa tuh eyebrow protector eh protektor perfector pada judulnya eyebrow perfector ya gue kira protector tadi kalau protektor doang oke lah dia cuman ngisi-ngisi doang cuman kalau perfector I don't think this is really perfect ya enggak sih enggak perfect banget menurut gue ya udah terus next thing terakhir yang gue beli di suatu adalah ini ini adalah essential lip serum stick lip serum lip serum bukan lipstick ya warnanya jadi namanya juga serum ya jangan harap warnanya bakal nyetron ya enggak jadi kayak gini tuh gua beli yang warnanya kayak gini tapi walaupun warnanya dangdut begini ya aslinya dia ngasih dangdut itu karena coba lihat tuh tipis kan ya ya tipis tipis banget dan memang dia bagus sih serum kan namanya juga serum gitu jadi dia memang apa ya namanya eh melembabkan menghidrasi bibir menghidrasi bibir jadi dia tuh fungsinya semacam lip balm fungsinya semacam lip balm cuman dia berwarna dan gua pilih yang warnanya dangdut biar ya nyetron 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 dikit lah soalnya kalau yang warnanya pink itu gini banget pucat ya di bibir kalau yang tadi itu lumayan lah dan dia memang bagus sih nih bisa kerasa juga di kulit itu hydrated banget gitu tapi dia juga tidak enggak yang enggak lengket kayak lip balm biasa gitu loh ini bagus untuk dipakai sehari-hari atau anytime bagus dan ini gua beli yang nomor tiga yang flower pink Oke jadi begitulah demikian yang saya beli di Sulawaso ya enggak banyak sih cuman cukup menguras dompet semoga kalian yang ingin coba Sulawaso ingin mencoba apa ya skincare bodycare Sulawaso bisa tertarik dengan barang-barangnya sudah gue tunjukin barusan gitu kan semoga video gue berfaedah dan bila video ini berfaedah menurut kalian boleh dong nge-share likesnya gitu kan Oke Oke jadi sekian video ini terima kasih sudah nonton sampai habis bye-bye insyaallah kita ketemu di video berikutnya terima kasih sudah nonton sampai habis bye-bye insyaallah kita ketemu di video ini